Rusia memiliki truk pengangkut yang diperuntukkan untuk membawa rudal balistik nuklir antarpenua. Truk itu bernama Yars RS-24 yang membuat NATO hingga negara barat ketakutan jika Rusia telah mengoperasikannya. NATO menyebut Yars RS-24 dengan sebutan SS-29. Truk ini sudah diproduksi sejak tahun 2004 silam. Tata letak kendaraan ini mirip dengan topol MSS-27. Ada pun uji coba truk ini telah dilakukan pada Mei 2007. Saat itu Yars RS-24 diluncurkan dari pelesat di arah Laut Barat Rusia. Meskipun uji coba pertama, namun tembakan itu berhasil sasarannya di jarak tembak Kura di Kamchatka di timur jauh Rusia. Rusia mengerahkan penuh resimen Yars RS-24 pertama yang terdiri dari 3 batalion pada Agustus 2011. Sementara 2 batalion resimen kedua pada tugas tempur pada 27 Desember tahun lalu. Resimen kedua divisi rudal Teikovo di Rusia tengah akan dilengkapi sepenuhnya dengan sistem rudal balistik bergerak Yars pada tahun 2012. Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara Pasukan Rudal Strategis Kolonel Vadim Koval. Menurut informasi dari pabrikan, Yars RS-24 mampu menembus target yang sangat terlindungi. Tak hanya itu, Yars RS-24 juga mampu menembus sistem pertahanan rudal balistik atau BMD. Tentu saja hal ini membuat NATO dan negara barat jemas jika Rusia kembali mengoperasikan trek tersebut. Bahkan Ukraina mulai cemas jika negaranya harus berhadapan dengan Yars RS-24.